Hai guys, sekarang kita tuh lagi mau take scene, last scene untuk hari ini. Di 7 Misti Rahasia Sofie ini, banyak sekali adegan yang diambil menggunakan handycam. Ide-nya dari Papa Rwes, menurut saya menarik juga ya gitu. Jadi kita gak harus langsung syuting dua kali gitu. Jadi nanti materi yang ada di handycam itu, yang direkam oleh Stefan, kita gunakan sebagai material film aslinya. Dan mereka sih seneng banget ya, dikasih kepercayaan untuk merekam sendiri adegannya. Hai! Di sini ada Papa sutradara kita, namanya Mr. Bailey. Ini dia. Kita jadi bener-bener jadi Sofie dan Marco. Banget ya kayak gitu ya. Kita share di Youtube video-video. Ada part 1, 2, sampai abisnya. Kita lihat viewersnya ada berapa. 7 Misti Rahasia Sofie adalah film drama remaja yang light, yang ringan. Tetapi juga tetap memiliki value di dalamnya. Dengan style yang sangat remaja, yang sangat kini, gambarnya juga saya bikin colorful. Editing dikerjakan oleh Kesa David Masa, yang tentunya kita sudah tahu persis. Style-nya, pendekatannya, yang sangat nge-pop, sangat dekat dengan remaja. Dan juga sound designing dikerjakan oleh Mawan Santosa. Kemudian musik dikerjakan oleh Andika Triadi. Dia sangat paham bagaimana mengisi ruang-ruang dalam film ini. Gue, Andika Triadi. Di film 7 Misi Rahasia Sofie ini, gue dipercaya sebagai penata musik. Ini proyek yang beda sih dari proyek sebelum-sebelumnya. Sofie, karakter utama di sini kayak punya dunia sendiri. Dia cewek remaja, punya keunikan, punya ciri khas. Gue pengen penonton ngerasain dunia Sofie itu seperti apa gitu lewat musiknya. Kalau dulu gue mungkin lebih banyak pakai gitar akustik terutama. Di sini gue mau coba pakai approach yang lain. Sama sekali tidak menggunakan gitar akustik. Kebanyakan pakai synthesizer, pakai keyboard. Nuansa band-nya juga saya bikin tetap ada untuk dapetin ABG-nya. Untuk scene-scene yang mellow, saya gabungin suara synthesizer itu dengan suara saya sendiri dan suara Ika, vokalis ceweknya. Billy langsung happy dengan hasilnya. Dia suka approach yang gue lapuin, pendekatan yang gue lapuin ke filmnya. Sesuai dengan gambaran dia akan karakter sih Sofie dan Marco. Tujuh misi Raisa Sofie di samping dikemas dengan begitu indah secara gambar, secara editing, secara musik, secara sound designing juga dilengkapi tiga buah lagu yang luar biasa. Dua buah lagu dari Hi-Fi yang sebelumnya juga ada lagunya Hi-Fi yang pernah dipakai di film Cinta, Prontosaurus dan Manusia Setengah Salmon. Tentunya di sini lagu yang terbaru dan juga sebuah lagu dari Raisa yang berjudul Teka-Teki. Jadi film ini adalah film yang dikerjakan dengan kesungguhan, dengan keseriusan, dengan pendekatan yang sangat menyentuh hati, bisa membuat kita tertawa. Tapi yang pasti membuat kita berurai air mata. Gue akan bantah omongan lo itu dengan ngelakuin tujuh misi Rahasia Sofie. Misi lu itu artinya apa sih? Rahasia. Itu rasleting kamu. Semoga dengan tujuh misi Rahasia Sofie ini bisa memberikan sesuatu yang baik kepada tujuh misi Rahasia Sofie ini, Kita itu hidup gak cuma sendirian lo. Masih banyak orang-orang di sekitar kita itu yang kita itu hidup gak cuma sendirian lo. Jadi kalau bisa, kalian harus bisa saling berbagi sama orang-orang di sekitar kalian. Kalian harus bisa saling berbagi sama orang-orang di sekitar kalian. Walaupun itu hal kecil, tapi bisa bermakna besar buat mereka semuanya. Dalam kehidupan apapun yang kita lakukan, siapapun itu adalah dalam kehidupan apapun yang kita lakukan. Film ini layak sekali ditonton untuk segala usia. Film ini remaja banget, ringan dan buat kalian yang cewek. Film ini remaja banget sop diri kalian, ringan dan buat kalian yang cewek. Jangan lupa saksikan tujuh misi Rahasia Sofie. Siapkan. Jangan lupa saksikan tujuh misi Rahasia Sofie. Jangan lupa saksikan tujuh misi Rahasia Sofie. Akan ada hujan permen dan akan ada banjir air mata. Jangan sampai ketinggalan di bioskop-bioskop kesayangan anda.